Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Amin amin ya rabbal alamin Oke guys kali ini kita akan berhasil sebuah video Oke Ustadz Idrus Ramli Tobat Setelah dengar nasihat Profesor Kiai Haji Ahmad Zahro Hot issue ya Dari Pak Yunus ini channelnya Langsung saja saya sudah penasaran Ini bahas apa ya Aduh Ini nasihat Profesor Ahmad Zahro Kepada Ustadz Idrus Ramli Yang kita tahu Ustadz Idrus Ramli ini Masya Allah ya Oke langsung saja guys kita play videonya Let's go Sampai sekarang ini pun ada yang mencacik Maki wahabi Menganggap sesat wahabi Menganggap wahabi bukan ahli sunnah Sebagai muslim saya sangat keberatan Oh Kamu kalau malas baca Quran Malas berwirit Kamu memaki-maki wahabi dapat pahala pula Wahabi sesat Wahabi syetan Wahabi jahat Wahabi nakal Itu dapat pahala Dulu tahun 2014 Pernah saya posting di Facebook Akhirnya wahabi marah-marah seluruh dunia Besoknya tiap pagi Saya diimbok sama wahabi Kiai Sudah apa belum memaki-maki wahabi hari ini Oke Marhab wahabi itu Sesat atau tidak Alusuna atau bukan Pertama Ya harus diketahui Wahabi itu ada dua macam Ada wahabi khawarij Abdul Wahab Ya Bin Sulaiman Itu Al-Khawarij Khawarij Itu yang sesat Karena mereka mengkafirkan kita semuanya Ada yang Muhammad bin Abdul Wahab Itu wahabi Yang Sekarang ada di Saudi Arabia itu Saya bukan wahabi Jelas Jelas bukan wahabi Tapi tidak rela Kalau saudara kita Dicacimaki Saudara kita Wahabi Yang ada di Saudi Arabia Dan sekitarnya itu adalah Wahabi yang Ahlus Sunnah Kalau tidak sama dengan kita Enggak usah jauh-jauh Bukan hanya Bukan wahabi N.O. dengan Muhammadiyah pun Banyak perbedaan Tapi kan Enggak boleh mencercah Enggak boleh mencelah Wahabi Iblis Wahabi Sesat Penjengan pernah Haji atau tidak Pernah umrah Atau tidak Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala Rela Masjid-Lakarum Dan Masjid Nabawi Diimami oleh Iblis Imam Masjid-Lakarum Imam Masjid-Lakarum Imam Masjid Nabawi Salah satu guru Al-Quran saya Adalah Masjid Nabawi Itu adalah orang-orang Soleh Orang-orang baik Wahabi Wahabi mereka Pasti wahabi Mahab Akhidahnya Tapi mahab Fikirnya Hambali Jadi kalau Mengatakan sesat Bahkan ada yang Wahabi itu Ciptaan Yahudi Benci ya benci Tapi jangan ekspresif Dan jangan Keterlaluan Bencian nanti akan Malu di depan Allah SWT Mustahil Sekali lagi Masjid-Masjid-Lakarum Diimami oleh Orang yang sesat Mustahil Mustahil Allah SWT Rela Masjid Nabawi Imam Masjidnya adalah Orang-orang sesat Saya itu bahkan Saya agrab juga Dengan Mereka itu bahkan Dalam persep saya Orang yang Paling awal Masuk surga Di antara Orang yang hidup sekarang Bersih Lahir batin Bahwa Amalianya kita Tidak setuju Ya Ya banyak Kalau tidak setuju Banyak Mereka tidak Wirit Bersama-sama Sudah Solat itu juga Ya mereka Pahamnya Seperti itu Solat subuh Tidak kulit Seperti itu Lalu kenapa Ini memang Sangat Diprovokasikan Ini Kayaknya Di kompori oleh Syia Syia memang Musuh Kebuyutan Wahabi Saya malah Mohon maaf ya Andai saja Yang di Masjid Harum dan Masjid Nabawi itu Bukan Wahabi Kayaknya Tiang-tiang Masjid Itu sudah di Puja-puja Saya menangi Menangi Menangnya Apa sih Menangnya itu Tau Tahun 86 Ketika saya Haji Di sana Itu Ada Masjid Sebelah Masjid Ilham Tiang Sebelah Lorkulon Sebelah Barat Laut Itu Dilus Oleh Orang-orang Yang baru Datang Apa Tapi Kemudian Askar Digura Oke Waktu Saya Juga Di Mekah Al-Mekah Roma Di Masjid Haram Di Mekah Ada Juga Setelahnya Tiang Dimana Emang Dilus Seperti itu Biasanya Orang Pakistan Orang-orang Yang Pakistan India Seperti itu Yang Mengelus Itu Berarti Profesor Kei Ahmad Sahro Ini Juga Melihat Juga Apa Yang Saya Lihat Di Sana Waktu Itu Jadi Banyak Penduduk Dunia Ini Yang Ilmu Agamanya Kurang Kemudian Masih Dilingkung Oleh Faham Faham Lokal Ya Kalau Di Indonesia Ini Kejauhan Itu Memuja-muja Mengkutuskan Tiang 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 Itu Caga Bukan Tiang Uang Caga Di Masjid Haram Itu Di Cium Cium Apalagi Keabah Waduh Sudah Keabah Itu Pojok-pojokan Mambu Abab Gapeng Untung Diminyaki Terus Dilesi Minyak Tapi Dulu Itu Dulu Karena Tawaf Juga Masih Mudah Penjagaan Belum Begitu Ketat Tapi Akhirnya Makin Ketat Makin Ketat Makin Ketat Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Pemujaan Pada Tiang Masjid Haram Itu Tidak Ada Lagi Yang Mencuri Masih Ada Ada Yang Mencium Ngelos Ngelos Kemudian Dengan Sabu Tangan Lalu Diusapkan Muka Masih Ada Itu Bisa Seperti Imam Syafi'i Di Mesir Mereka Kan Bukan Wahbi Imam Malik Imam Syafi'i Yang Terkirang Di Mesir Madhab Agidah Syariah Mesir Itu Makam Imam Syafi'i Saya Tahu Dengan Mata Kepala Seliri Waduh Digunakan Tawaf Kalau Saya Mengingung Memang Tidak Seketat Di Saudi Kemudian Ada Orang Yang Kirim Surat Yang Makam Kirim Surat Kemudian Ada Naruh Uang Segala Macam Jenis Ritual Mirip Kejawen Jadi Sekali Lagi Saya Mohon Penjeningan Ya Kita Tentu Sebagai Orang Yang Di Indonesia Kita Ikut Ulama Indonesia Istiahat Mereka Bagus Kita Ikuti Ahlus Sunnah Wal Jamaah Tapi Kita Kita Harus Ngerti Kata Ahlus Jamaah Jamaah Itu Kalau Bidang Akhidah Asyari Itu 400 tahun Setelah Imam Asyari Wafat Saya Tulis Di Disertasi Jadi Istilah Ahlus Jamaah Itu Bukan Imam Asyari Langsung Imam Abu Hasan Al Asyari Itu Tokoh Ahlus Jamaah Yang Diidolakan Dengan Abu Mansur Al Maturiti Tapi Sebenarnya Yang Membuat Istilah Faham Ahlus Jamaah Membuat Nama Itu Bukan Imam Al Asyari Sendiri Ada Berikutnya Ulama Berikutnya Nah Ahlus Jamaah Yang Kita Labelkan Pada Semua Orang Yang Bukan Syiah Atau Sunni Itu Ahlus Jamaah Yang Berbasis Hadis Siapa Yang Ikut Nabi Dan Para Sahabat Itu Ahlus Ahlus Jamaah Ada Yang Menyebut Ahlus Suna Saja Ada Yang Menyebut Ahlus 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 Jamaah No Iyalah Ahlus 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 Tapi Bukan Hanya No Ahlus 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 Orang Saudi Mesir Orang Libya Bukan No Ahlus 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 Saya Sudah Berkauh Dengan Segala Segmen Masyarakat Di Dunia Ini Tidak Tau Mereka Juga Menamakan Ahlus Selamat Jamaah Jadi Orang Orang No Jangan Merasa Ahlus Selamat Jamaah Dewi Kan ada Kemarin Ceramah Begitu Itu Itu Berarti Kedolanya Kurang Atuh Nah Ngajinya Biasanya Ngajinya Setutup Sekolah Tapi Yang jelas Kurang Gaul Saya Berharap Siapapun Yang Mengaku Beriman Dan Islam Jangan Memusuhi Saudara Sendiri Jangan Memusuhi Saudara Sendiri Ayo Kita Bersatu Walaupun Berbeda Baju Ayo Kita Kompak Walaupun Berbeda Organisasi Ayo Kita Bersaudara Innamal Mu'minuna Ikhwatun Fa'asrihu Baina Akhwaikum Wattakullu Alakum Terhamun Ini firman Allah SWT Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 10 Sungguh Orang-orang Yang beriman Ini Adalah Bersaudara Maka Harus Damai Dengan Sesama Saudara Jangan Kebalik Kalau Wang Islam Koyok Musuh Tapi Kalau Wang Islam Malah Ngedek Ngedek Ngerangkong Ngerangkul Sikut pisang Saya tuh Mohon maaf Berdakwah Tentang Uhuwa Ini Sejak Tahun 2002 Di Masjid Akbar Maka Jafiki Kontemporal Itu Muncul Sudah Terus Sampai Sekarang Ceramah Uhuwa Menjelah Sudara Sudara Sendiri Apun Takut Kepada Allah Bahwa Nanti Semua Tindakan Kita Semua Ucapan Kita Semua Pikiran Kita Dihisap Dimizan Ditanya Diminta Pertanggung jawabannya Apa Kita akan Berkata Di hadapan Allah Kalau Kita Terhadap Umat Sama Muslim Bermusuhan Menyikap Menyikapi Bermusuhan Bahkan Para Imam Masjidah Harum Masjid Nabawi Dikatakan Sesat Tidak Mengatakan Expresi Sesat Tapi Mengatakan Wahabi Sesat Waspadalah Mereka Juga Punya Kitab Kitab Bukhorinya Wahabi Dengan Ahli Surat Berbeda Batuk Muta Lusaya Lama Ngaji Di Masjidah Harum Masjid Nabawi Ikut Halakoy Dan Kitab Bukhorinya Sama Kalau Dulu Mungkin Pernah Berbeda Kita Tidak Tidak Bukti Tapi Wahabi Zaman Awal Pemerintah Saudi Itu Keren Tapi Bukan Wahabi Yang Keren Pemerintah Karena Pemerintah Baru Berdiri Kemudian Dari Segi Agama Akidah Ikut Wahabi Karena Ulama Yang Paling Top Di Saudi Saat Itu Yang Bisa Mendukung Kerajaan Itu Wahabi Wajar Kalau Seperti Sekarang Pemerintah Lebih Rangkau Pada Ormas Tertentu Wajar Itu Kebagian Dari Kemeslihan Politik Baik Jadi Soal Wahabi Muka-muka Tidak Usah Dipersoalkan Lagi Sekali Lagi Kita Kalau Haji Kalau Umroh Ke Saudi Arabian Di Masjid Harum Masjid Nabawi Itu Imam Adalah Beraliran Wahabi Kalau Kita Katakan Wahabi Sesat Berarti Kita Bermakmum Pada Orang Sesat Waspadalah Itu Adalah Labelisasi Atau Stigmatisasi Yang Sangat Berbahaya Untuk Ukhwah Islam Dan Akan Diminta Pertanggungjawaban Di Akhirat Nanti Allah Allahumma Salli Allahumma Sudah selesai Videonya Dan itulah Tadi Bahwasannya Setelah Mendengar Nasihat Daripada Profesor Kiai Haji Ahmad Zahra Jadi Benar Juga Jadi Kalau Kita Setelah Melabelkan Memang Ada Yang Sesat Ada Yang Tidak Sebenarnya Kalau Konsep Saya Kalau Yang Benar Kita Ikuti Tapi Kalau Memang Salah Kita Nasihati Seperti Itu Dan Kita Sebagai Pendengar Sebagai Orang Awam Juga Harus Betul Betul Faham Juga Mana Yang Penyampaian Keliru Mana Penyampaian Benar Seperti Itu Kalau Ada Kekeliruan Kita Perbaiki Kita Istilahnya Mengambil Yang Baik Dan Membuang Yang Tidak Baik Seperti Itu Banyak Sekali Usah Yang Masya Allah Yang Disampaikan Itu Hak Dan Bukan Yang Disampaikan Itu Bukan Yang Batil Jadi Kalau Yang Kita Sama Sama Mempunyai Dalil Ataupun Mempunyai Pegangan Seperti Itu Oke Itu Saja Video Kali Ini Tanpa Panjang Lebar Intinya Adalah Kita Semua Ini Adalah Saudara Seperti Itu Dimana Ada Agama Islam Berarti Kita Seagama Seagama Dan Saudara Sesama Muslim Seperti Itu Konsep Konsep Adalah Uh Wah Islam Jangan Sampai Istilahnya Kita Bertengkar Sama Islam Sendiri Waduh Repot Menurut Profesor Tadi Benar Juga Kalau Kita Fikir Kalau Istilahnya Kita Mengatakan Wahabi Itu Sesat Wahabi Itu Iblis Wahabi Itu Setan Berarti Ketika Kita Umroh Ke Masjid Al-Haram Ya Imam Ya Mereka Allahu Akbar Allahu Akbar Syukran Jazakum Allah Khair Profesor Kiyai Haji Ahmad Zahra Dan Tidak Menutup Kemungkinan Juga Bahwasannya Apa yang Disampaikan oleh Gus Idrus Romli Ataupun Kiyai Haji Idrus Romli Juga Banyak Benarnya Juga Mungkin Ada Beberapa Yang Suka Ataupun Beberapa Yang Tidak Suka Saya Juga Banyak Mengikuti Daripada Istilahnya Ustadz Ataupun Kiyai Haji Idrus Romli Ini Banyak Sekali Cerama Cerama Ataupun Debat Yang Disampaikan Itu Memang Untuk Suatu Hal Yang Salah Tapi Nanti Dibenarkan Seperti Itu Dengan Dalil Dalil Yang Ada Yang Kuat Seperti Itu Oke Itu Saja Video Kali Ini Terima Kasih Buat Teman Semua Yang Sudah Nonton Videonya Sampai Selesai Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Saya Mohon Maaf Banget Kalau Ada Kekurangan Ataupun Ketidak Fahaman Karena Itu Kebodohan Saya Sendiri Saya Hanya Santri Biasa Bukan Bukan Apa Dengar Yang Membuat Channel Youtube Dan Juga Melihat Daripada Orang Orang Ataupun Guru Saya Juga Banyak Istilahnya Pelajaran Yang Dapat Kita Ambil Baik Kita Ambil Buruk Kita Buang Seperti Itu Oke Itu Saja Video Kali Ini Guys Mohon Maaf Bila Ada Selah Kata Kurang Lebih Saya Bamit Untuk Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh